Hai semuanya, kalian tau gak sih kalau bisa buat frame pake washi tape? Kalian cukup siapin washi tape dan juga kertas yang warnanya putih Kalian cukup tempel washi tape-nya ke atas kertas putih membentuk bingkai Alias tempel washi tape di keempat sisi kayak yang aku lakuin sekarang Lanjut, kita potong bingkainya sesuai dengan bentuk Disini aku bakal pake gunting, tapi kalian juga bisa banget kalau mau pake cutter kok Lanjut, supaya ini bisa berubah jadi frame, kita bakal potong bagian tengahnya pake cutter kayak gini Kalau udah selesai dipotong, harusnya hasilnya seperti ini Lanjut, bakal aku pake untuk hias journal ya Jadi disini aku udah ada ngeprint foto dan bakal aku tempel aja ke bagian tengah dari halaman aku Selanjutnya aku bakal hias pake frame yang tadi kita buat dari washi tape Dan tempel-tempelin aja hiasan lain seperti sticker dan lain-lain Kalau kalian mau tau cara aku buat sticker yang warna-marni ini, bisa banget langsung cek aja video aku yang sebelum ini ya Dan setelah selesai dihias, ini dia hasilnya Gimana? Lucu kan? Frame dari washi tape-nya itu juga gampang banget lho dibuatnya Jangan lupa untuk dicoba ya Hai semuanya, tau gak sih kalau kalian bisa bikin journal kalian kotor estetik terus dengan cara yang super gampang? Pertama, siapin hiasan-hiasan dengan tema warna yang sama Disini aku bakal pake tema warna putih atau coklat gitu Cara paling gampang untuk buat hiasan kalian keliatan bagus adalah buat hiasannya simetris Jadi contohnya disini, aku bakal tempel kertas yang udah dirobek di pojok kiri atas dan juga pojok kanan bawah Selanjutnya, aku tempel memo pad yang ukuran besar di tengah-tengah kayak gini Nah, untuk hiasan yang lainnya, kita juga buat simetris ya Jadi pertama, di pojok kiri bawah yang masih kosong, aku tempel sticker dan sticker satunya lagi di kanan atas Selanjutnya, kalau masih ada bagian yang kosong, bisa kalian penuhin pakai tulisan tangan Ataupun doodle yang simpel kayak gini aja Gimana? Hasilnya estetik kan? Semoga membantu Hai semuanya! Tau gak sih gimana caranya buat jurnal yang estetik? Pertama-tama, siapin kertas memo atau kertas permotif dan robek jadi dua Setelah itu, salah satu robekannya kita tempel di sisi kiri atas, serangkan yang satunya lagi di sisi kanan bawah Untuk bagian yang masih kosong, bisa kalian tutupin pakai washi tape Dan kalau aku sendiri juga suka pakai sticker yang besar untuk jadi main point-nya Lanjut, untuk bagian-bagian yang masih kosong, juga bisa banget kalian penuhin dengan cara gambar doodle yang simpel-simpel Pakai ballpoint hitam kalian aja Ataupun tempelin sticker yang kecil-kecil kayak gini Bagian tengahnya bisa kalian pakai untuk tulis quotes ataupun tulisan lainnya yang kalian mau Dan kalau udah, udah jadi deh! Ini dia hasilnya! Gimana? Cantik kan? Hai semuanya! Hari ini kita buat kantongan kunci dari Kleyu! Pertama, buat bentuk oval dari Kleyu yang warnanya merah Selanjutnya, kita tekan-tekan bagian tengah bawah dan kita taruhin lagi Kleyu lain yang warnanya krem kayak gini Next, aku tandain tempat untuk hidung dan juga mata Kemudian disini pakai Kleyu warna putih untuk bikin bentuk kayak ular gitu Dan kita pakai untuk lingkarin Kleyu yang warnanya krem tadi Selanjutnya, aku bakal kasih tekstur Ini kalian bisa pakai jarum ataupun tusuk gigi Lanjut, kita buat lagi kayak ular tapi kali ini pakai warna biru dan dipotong-potong Kemudian ditempel di samping-samping seperti yang aku lakukan di video Ini aku juga bakal tambahin tekstur lagi Sekali lagi bisa pakai jarum ataupun tusuk gigi Selanjutnya, kita buat hiasan lain Jadi disini bola-bola aja Ada yang warnanya kuning dan ada juga yang warna putih Untuk dua yang besar ini akan jadi kayak telinga gitu Jadi ukurannya emang lebih besar dan cenderung lebih lonjong Kemudian kita lanjut untuk buat mata bagi kostumnya Jadi disini pakai Kleyu warna putih aja Dua buah bikin bentuk lingkaran Dan kita bentuk matanya kayak gini Next, kita tambahin blush on juga Dan tambahin hidung untuk kostumnya Untuk hidungnya juga cuma bola, dua aja Dan kemudian ada satu lagi Yaitu warnanya biru Kita taruh di bagian tengah-tengah hidungnya seperti ini Lanjut, sekarang kita bakal buat muka dari orang yang ada di bawah Jadi disini aku pakai aja Kleyu yang warnanya hitam sebagai mata Dan juga Kleyu yang warnanya kuning sebagai hidung Setelah kering, aku tambahin detail lainnya Jadi disini aku bakal buat bentuk bunga gitu Di telinga yang bagian atas pakai warna kuning Dan untuk orangnya sendiri, aku bakal tambahin blush on Jadi kemarin aku udah pakai eyeshadow gitu Dan sekarang pakai cat warna merah Dan ini dia hasilnya Gimana menurut kalian? Hai semuanya, hari ini kita ubah penggaris yang biasa-biasa aja Jadi imut-imut yuk Pertama-tama siapin penggaris yang mau kalian ubah Aku saranin yang polos atau yang transparan gitu Kalau kalian gak punya yang polos bisa banget Bersihin aja gambar yang ada di penggaris kalian pakai aseton Tapi diperhatikan ya Karena kadang ada beberapa plastik yang bisa jadi burem Kalau misalnya kena aseton Selanjutnya tinggal dihias aja pakai berbagai macam stiker Kayak yang aku lakuin sekarang Untuk proses jelasnya sendiri ini tuh random banget Jadi bener-bener sesuai sama kesukaan kalian aja Jenis stikernya bisa dicampur-campur berdasarkan kesukaan kalian Baik yang kecil ataupun yang besar Dan kalau kalian udah puas dengan hasilnya Udah selesai deh Ini dia hasilnya Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut aku penggarisnya sih jadi kelihatan estetik banget ya Hai semuanya Hari ini aku kepengen kasih tau nih ke kalian Gimana sih behind the scene untuk bikin video-video tiktok Sebelum mulai syuting Aku siapin dulu barang-barang yang nantinya bakal dipakai di dalam video Dan aku taruh aja di atas meja aku Supaya nanti gampang untuk diambil Untuk phone holdernya sendiri Aku ada pakai dua jenis Yang satu itu bisa lebih tinggi Sedangkan yang satunya lebih pendek gitu Untuk kameranya sendiri itu aku pakai handphone aja Yaitu Samsung Galaxy Note 10 Ini aku taruh di tripod pertama Yaitu tripod yang lebih tinggi Dan abis itu langsung aja deh Aku pakai untuk syuting videonya Supaya videonya itu gak kelihatan membosankan atau monoton Biasanya aku babah anglenya Dengan cara pakai tripod yang beda kayak gini Untuk anglenya boleh banget disesuaikan Sama keperluan video kalian Dan untuk hasil jadinya Nanti bakal aku upload secepatnya Jadi bisa banget langsung ditunggu aja ya Semoga membantu Hai semuanya Karena banyak-banyak yang tertarik Sama cara aku syuting Hari ini aku bakal kasih lihat Behind the scenes selanjutnya Kalau udah habis syuting Videonya diapain sih kak? Jawabannya pasti di edit dong Nah kalau untuk editingnya sendiri Disini aku masih pakai handphone aku Yaitu Samsung Galaxy Note 10 Untuk aplikasinya sendiri Aku pakai aplikasi VLLO Ini adalah aplikasi gratis Tapi kalau kalian kepengen fitur yang lebih lengkap Itu bisa ambil dalam versi berbayar Aplikasi ini ada di iOS Dan juga ada di Android Jadi gak perlu khawatir ya Untuk cara editnya sendiri Pertama-tama Aku sesuai durasi Dan potong-potong videonya Kalau udah Aku rekam suara Alias Voice over Kalau udah selesai voice over Aku bakal tambahin teks Biasanya aku juga tambahin watermark Di bagian atas gitu Dan di bagian depan Aku bakal masukin judul Step selanjutnya Adalah masukin filter Untuk filternya Itu bisa disesuaikan Sama style kalian Dan juga kondisi pencahayaan Di dalam video Dan kalau kalian udah puas Tinggal masukin aja musik Yang sesuai sama video kalian Terakhir tinggal di export Dan udah siap untuk di upload deh By the way Hasil video ini Udah aku upload ya Bisa banget langsung di cek Hai semuanya Kita bikin stiker angka yuk Pertama siapin kertas warna Atau kertas motif yang kalian mau Dan tempelin double tape yang besar Di belakangnya Kemudian untuk tulis angkanya sendiri Disini aku bakal pakai stempel Tapi bisa banget Kalau kalian mau Tulis tangan aja Nah untuk yang pakai stempel Bisa banget langsung kalian stempel aja Kayak yang aku lakuin sekarang Selanjutnya Aku bakal potong stikernya Tapi pastikan Kalian gak neken cutternya terlalu keras Supaya gak kepotong sampai putus Kalau motongnya gak terlalu keras Itu nanti bakal jadi kayak stiker sheets Alias lembaran stiker gitu Dan kalau udah Ini dia hasilnya Gampang banget Tinggal kalian pakai aja Ini adalah contoh Waktu aku pakai Di dalam jurnal aku Semoga tutorial hari ini membantu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati